Seorang pramugari Alaska Airlines, Sheila Frederick, berhasil menyelamatkan seorang gadis korban perdagangan manusia yang sedang diselundupkan di pesawatnya menuju San Francisco, Amerika Serikat. Insiden ini terjadi pada tahun 2011, dengan titik awal di Bandara Seattle. Sheila memperhatikan seorang remaja perempuan berusia sekitar 14 atau 15 tahun yang tampak lusuh dan berpenampilan acak-acakan, didampingi oleh seorang pria yang berpakaian rapi. Ketika Sheila mendekati kedua penumpang tersebut di dalam pesawat, pria tersebut langsung bersikap defensif, sementara gadis di sampingnya tetap diam dan tidak terlibat dalam percakapan apapun. Kecurigaan Sheila semakin kuat karena perbedaan mencolok antara penampilan pria tersebut dan gadis yang bersamanya. Terus diliputi rasa curiga, Sheila mencoba berkomunikasi secara diam-diam dengan gadis tersebut. Ia meminta gadis itu untuk pergi ke toilet dan meninggalkan pesan jika memerlukan bantuan. Tak lama kemudian, gadis tersebut menulis pesan di secarik kertas yang berbunyi, saya butuh bantuan. Sheila segera melaporkan situasi tersebut kepada pilot, yang kemudian menghubungi pihak berwenang. Setibanya di bandara San Francisco, pria tersebut langsung ditangkap oleh kepolisian, yang menduga ia terlibat dalam perdagangan manusia. Saya sudah menjadi pramugari selama 10 tahun dan telah menerima pelatihan untuk menghadapi situasi seperti ini, ujar Sheila. Di Amerika Serikat, sejumlah maskapai penerbangan memberikan pelatihan khusus kepada para pramugari agar mereka dapat mengenali tanda-tanda perdagangan manusia saat bertugas. Program pelatihan ini telah dimulai sejak 2009 sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan manusia lintas kota dan negara. Kini, gadis yang diselamatkan tersebut telah beranjak dewasa dan kuliah, serta tetap menjaga komunikasi dengan Sheila yang telah menyelamatkan hidupnya. Terima kasih telah menonton!